... Kejaksaan negeri Kulonprogo memusnahkan ribuan botol minuman keras dan ribuan pil psikotropika sebagai barang bukti kasus pidana lainnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara digilas menggunakan stumwalls dan dibakar. Kasih barang bukti dan barang rampasan ke jari Kulonprogo, Hendry Oktiawan Ramsi, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari 79 perkara. Kasus ini terdiri atas 21 kasus psikotropika dan narkoba, 35 minuman beralkohol, 1 kasus judi dan 22 kasus pidana umum lainnya. Untuk kasus tahun 2019 dan 2020, sedikitnya ada 1.095 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan kemasan yang dimusnahkan dalam kegiatan ini. Kita telah melaksanakan salah satu bagian dari putusan maupun penetapan hakim. Di bagian muara akhir, kami melaksanakan bagian dari perkara-banyak sekali perkara, baik perkara yang di dalam KUHP maupun di luar KUHP, baik yang di dalam perda maupun undang-undang yang lain. Nah, kemudian eksekusi mengenai penetapan terhadap BIF perkara, sudah kami laksanakan. Kemudian juga mengenai pidana badan, sudah kami laksanakan. Pidana kurungan, kami laksanakan. Pidana denda, kami laksanakan. Yang terakhir adalah pidana barang bukti yang khususnya, salah satu penetapannya adalah dirampas untuk dimusnahkan. Kami melakukan pemusahan barang bukti terhadap 79 perkara. 79 perkara ini perkara di tahun 2019 ke 2020 berjalan. Dengan rincian, perkara psikotropika sebanyak 21 perkara. Dan aku kemudian miras atau minuman beralkohol, itu sebanyak 35 perkara. Juti 1 perkara, pindah pidana umum lainnya 22 perkara. Sehingga total kesemuanya, pindah pidana umum dalam hal barang bukti yang kami laksanakan adalah 79 perkara.